Insan kasih kuasa kebahagiaan dari keluarga kami, keluarga kami Kodim 01.02. Syedara Lun dan DIM 0102 PD, Letkol Infanteri Abdul Jamal Husin menjamu puluhan insan jurnalis yang bertugas di PD dan PD Jaya atau Pijai dalam agenda Pajoh Bucot Uro di Aulama Kodim setempat pada Jumat 1 April 2022. Jemuan makam bersama itu digelar setelah Letkol Jama menempati tugas sebagai orang nomor 1 di Mako DIM PD setelah sebelumnya bertugas sebagai komandan sekolah calon tantama atau dan secata Kodam Iskandar Muda. Pertemuan perdana bagi putra kelahiran keupatan Simulu itu dengan awak media merupakan hubungan secara psikologis dalam merajut hubungan selaturahmi. Dan DIM PD menyebut peran rekan pers sangat memberikan dampak besar dalam memulihkan anggapan publik terhadap suatu daerah terutama Aceh sebagai daerah berjuluk Serambi Megah. Selama ini di berbagai media sosial Aceh kerap dihembus dengan opini miring sehingga menyebabkan para investor asing atau pihak luar enggan melakukan investasi. Maka dari itu dengan adanya peran karya jurnalistik, rekan wartawan yang ada di Aceh dan khususnya DPD dan juga Pijai selayaknya terus berkarya menghasilkan berita positif untuk memperbaiki keadaan yang seutuhnya. Dalam kesempatan itu, Dian Anna Asmara, salah satu jurnalis senior, mengajak Instant Pers agar membantu dalam fungsi kontrol sosial untuk mengubah konotasi buruk suatu daerah. Dari Sigli, Idris Ismail, Surambi On TV. Posisinya dalam keadaan nyaman, aman, keterang, potensi alamnya itu luar biasa. Nah, sekarang ini salah satu yang menghambat pembangunan daripada Aceh sendiri itu adalah selamat menikmati.